Makhluk Tarkasat Mata 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 Bahkan sejak Beach World Logitech Asylum ditutup, hingga sekarang bangunan ini dikabarkan masih dikuasai hantu-hantu bekas pasien. Sekarang gedung rumah sakit yang sudah terbengkalai ini dimiliki oleh Latrobe University. Kadang diadakan tur untuk para pecinta misteri yang ingin merasakan suasana seram di bekas bangunan rumah sakit. Percaya atau tidak, Changi Hospital dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di Singapura. Bangunan rumah sakit ini sempat dijadikan rumah sakit militer dan kemudian dijadikan penjara darurat oleh pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Diperkirakan pada masa itu bangunan Changi Hospital digunakan sebagai lokasi penyiksaan para tahanan. Masyarakat setempat mengaku mereka kerap melihat sosok-sosok mengerikan yang kemungkinan merupakan korban dari kekejaman Tantara Jepang. Sejak ditutup pada 1997, bangunan ini terus dikenal sebagai rumah hantu. Sering terdengar suara berisik dari dalam ruangan yang kini sudah tak berpenghuni. Bahkan tak sedikit pengunjung yang penasaran dengan cerita hantu di Changi Hospital mengalami mual saat memasuki kamar-kamar tertentu. Berkat reputasinya sebagai bangunan berhantu, tempat ini sering muncul dalam berbagai reality show bertema mistis di Singapura. Rangkeo Sanatorium terletak di Danau Kamloops, British Columbia, Kanada. Tadinya merupakan bagian dari sebuah peternakan besar. Hingga kemudian sang pemilik mulai merawat orang-orang yang terjangkit tuberkulosis di tempat ini. Pada 1907, bangunan ini dialih fungsikan menjadi sanatorium atau rumah sakit khusus untuk perawatan para penderita TBC. Sanatorium ini sempat menangani setidaknya 4.000 pasien sebelum ditutup pada 1958. Menurut rumor yang beredar, pada saat penutupannya rumah sakit ini mendadak kosong, seluruh pasien dan staf rumah sakit hilang begitu saja tanpa sebab yang jelas. Rumah sakit ini sempat dibuka lagi pada tahun berikutnya. Kali ini difungsikan sebagai pusat perawatan untuk pasien-pasien penderita gangguan kejiwaan. Kemudian pada 1983, rumah sakit ini kemudian ditutup kembali untuk selamanya. Sejak itu, Tranquil Sanatorium dikenal sebagai salah satu bangunan paling berhantu di Kanada. Konon, sosok menyerupai perawat yang dibunuh di tempat ini, kerap menampakkan wujudnya. Sekarang, gedung ini menjadi bagian dari Tranquil Farm Fresh. Sesekali, pihak pemilik mengizinkan tour bagi sejumlah pengunjung yang ingin menjelajahi lorong-lorong berhantu Tranquil Sanatorium. Menurut beberapa pengunjung, ketika memasuki gedung, mereka merasakan perasaan sedih, bercampur takut yang datang tiba-tiba. Dan perubahan suhu mendadak. Inilah stasiun kereta paling seram di Australia, Pinkenba Railway Station. Letaknya berada 9 km dari pusat kota Brisbane. Usia stasiun ini adalah 111 tahun. Pinkenba didirikan pada 3 September 1882 dan ditutup pada 1993. Stasiun ini menjadi saksi bisu Perang Dunia Pertama dan Kedua. Para prajurit Brisbane menggunakan stasiun ini sebagai jalur mereka untuk mempersingkat perjalanan yang biasa mereka lakukan dengan menggunakan perahu. Sementara pasca perang, jalur kereta ini mulai ditinggalkan karena jarangnya penduduk yang tinggal di sekitar jalur kereta ini. Stasiun ini akhirnya ditutup dan hanya tinggal bangunan serta jalur kereta yang sudah usang. Lokasinya yang terpencil serta penampilannya yang sudah tidak terurus meninggalkan kesan angker bagi siapapun yang melewati stasiun ini. Terlebih jika Anda berjalan pada malam hari, sudah pasti bulu kuduk Anda akan merinding. Di London terdapat sebuah stasiun cukup menyeramkan. Stasiun ini bernama Aldwyck. Aldwyck adalah sebuah stasiun bawah tanah yang dibuka sejak 1907 lalu. Stasiun ini sangat lekat dengan cerita hantunya. Aldwyck Tube Station dibangun di City of Westminster, pusat kota London. Seiring perkembangan jaman, secara perlahan para pengguna stasiun ini pun berkurang dan resmen ditutup pada 1994. Terdapat bentuknya yang khas, stasiun ini sebenarnya menjadi salah satu ikon stasiun yang kerap digunakan untuk berbagai keperluan shooting komersil seperti film. Karena tidak dioperasikan sekian lama, kesan antar pun kemudian melekat pada stasiun ini. Konon, beberapa petugas yang berjaga di sana mengaku, kerap melihat sosok maluk tak kasat mata dan suara-suara aneh. Sanya sedikit orang yang berani masuk ke dalamnya. Sementara itu, beberapa orang kemudian membuat cerita-cerita hantu yang dikait-kaitkan dengan keberadaan stasiun Aldwyck ini. Satu lagi stasiun kerata yang terkenal serang, yaitu Chamruz Station di Madrid, Spanyol. Stasiun ini bahkan disebut-sebut sebagai stasiun paling berhantu. Dan dikunjungi lebih dari 170 ribu traveler tiap tahunnya. Chamruz Station dibangun pada 1919 dan ditutup pada 1966. Pemerintah Madrid kemudian mengubah stasiun ini menjadi museum. Hal ini dimaksudkan agar stasiun ini tidak hilang begitu saja. Sekaligus menjadi tempat traveler untuk mengenal sejarah tentang stasiun dan kereta di Madrid. Kesan kuno terlihat dari dinding stasiun yang terbuat dari keramik. Minimnya pecahayaan semakin menambah kesan angker. Terowongannya panjang dengan suasana remang-remang. Hawa yang dirasakan saat berjalan di sana sangat terasa menyeramkan. Hampir setiap pengunjung yang datang ke sini enggan untuk datang lagi. Universitas Valbenua di Lake Belgia disebut-sebut sebagai kampus paling seram di dunia. Kampus luas 3 hektare ini telah dikosongkan sejak 10 tahun silam. Universitas Valbenua didirikan sejak 75 tahun silam atau sekitar 1938. 2005 pengunian kampus ini dikosongkan dengan alasan renovasi dan kampusnya dipindahkan. Namun hingga kini kampus Valbenua justru masih dalam keadaan kosong dan seolah ditinggalkan begitu saja. Hal ini membuat Valbenua dikenal sebagai kampus paling seram di dunia. Kalau Anda berani, cobalah menjelajahi bangunan kampus ini. Ada beberapa gedung yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Ruangan-ruangan kelas di sana sudah tertutup debu dan sebagian besar cat temboknya telah mengelupas. Apalagi meja-meja kayu dan papan tulisnya sudah terlihat usang. Ruangan laboratoriumnya pun hanya meninggalkan bekas-bekas peralatan penelitian seperti beberapa botol kaca. Gedung teaternya tak kalah seram. Bangku-bangku yang telah rusak dan ceretan di mana-mana semakin membuat suasana menjadi bencekam. Koridor-koridor kelas yang ada pun menjadi lembab karena tak pernah terkena cahaya matahari. Kampus paling angker di dunia berikutnya adalah Kean State College. Hal menyeramkan sering terjadi di bagian Huntress Hall. Asrama ini awalnya dibangun pada 1926 untuk menampung 157 mahasiswi. Nama asrama ini berasal dari seorang wanita Harriet Lane Huntress. Pada saat Perang Dunia Kedua, asrama ini terpaksa menampung mahasiswa yang dilatih untuk ikut berperang. Sedangkan di dalamnya masih terdapat beberapa mahasiswi. Hal ini rupanya membuat sosok hantu Harriet marah. Ia sepertinya tidak suka jika asramanya dihuni para pria. Kursi roda yang dulu sering ia pakai sering terdengar berjalan sendiri atau dibenturkan pada dinding. Menurut kabar, hal ini masih sering terjadi sampai sekarang. Ada kisah tragis di balik kampus paling angker di St. Mary's University di Minnesota. Pada 1915, musko Patrick Heffern tewas karena ditembak di sebuah kapel kampus. Pelaku penembakan adalah Bapu Alessius, yang pada akhirnya dirawat di rumah sakit negara Minnesota karena dianggap bermasalah secara mental dan berbahaya. Akibat kejadian itu, para mahasiswa St. Mary menganggap bahwa kampus ini telah berubah menjadi angker. Beberapa mahasiswa sering melihat kemunculan sosok-sosok aneh dan kejadian aneh di tempat ini. Para mahasiswa sering melaporkan melihat sosok menyerupai uskop Heffron melayang di lantai 3 dan 4. Dan pemirsa, itulah versis bangunan terangkar versi on the spot.